Tapi karena waktu dibatasi, jadi kita nanti sesi berikutnya kita lihat keadaan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan ini, mohon salah satu dari kalian memimpin doa. Silahkan satu orang memimpin doa. Adrianus, Pak. Ya, silahkan memimpin doa. Silahkan satu orang memimpin doa. Oke, saya, Pak. Ya, silahkan. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada hari ini, mohon kita berdoa dalam nama Bapak, Putra, dan Kudus. Amin. Alah Tertunggal Maha Kudus, pujian syukur dipanyakan kepada-Mu atas berkat dan karunia yang diberikan kepada kami. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan perkuliahan kami melalui aplikasi Zoom, kaya Engkau selalu memberkati kami dalam segala aktivitas dan segala perkuliahan kami dalam situasi yang saat ini. Ya Bapak, berikanlah kami selalu kesehatan, agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami sebaik-baik mungkin. Hanya ini itu yang bisa kami sampaikan, melalui Tuhan kami yang hidup dan berkuasa alas panjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, selamat siang untuk kita semua. Hadir juga dalam perkuliahan ini tim dosen yang lain yaitu Ibu Magdalena. Silahkan Ibu Magdalena menunjukkan di situ. Jadi Ibu Magdalena juga hadir. Dan materi kuliah kita sudah Bapak sharekan di WA. Hari ini kita lebih untuk mematangkan saja materi yang sudah disampaikan tersebut. Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar Pak. Terdengar ya? Terdengaran Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau mengambil gambar. Terdengar. Kalau ada yang mau mengambil gambar, proses ini silahkan. Baik, untuk me-efektifkan waktu, Bapak akan men-share materi yang menjadi bahan kuliah kita sudah ini. Bagi yang sudah ada di WA silahkan di-share materi yang sudah ada di WA silahkan di-share. Sudah bisa dilihat di layar? Halo? Belum bisa Pak. Belum bisa terlihat. Belum bisa terlihat? Belum. Iya. Ini sedang saya kirim. Masih loading Pak. Oh masih loading, ya. Si waiting room katanya. Mudah-mudahan masuk. Sabar saja. Tapi intinya bahan ini sudah disampaikan sebelumnya. Jadi, saya sangat berharap sudah dibaca. Dengan demikian kita bisa dalam prosesnya ini bisa lebih lancar. Memang ini kelemahan dengan metode ini. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Belum bisa Pak. Belum bisa. Belum bisa. Kenapa kamera kami ini? Apa yang terjadi dengan kamera kalian tuh? Belum Pak. Belum bisa terlihat. Masih loading Pak. Masih loading? Iya. Iya Pak. Harap maklum Pak Pak. Iya. Saya sangat maklum dengan kondisi kalian. Kalian mau kuliah saja sudah bagus. Yang penting jaga kesehatan, ya. Baik Pak. Sudah masuk, ya? Belum Pak. Belum bisa. Belum muncul. Tidak ada muncul di layar. Oh iya, Kak. Iya. Masih muter-muter. Masih muter-muter, ya. Iya, Pak. Itulah sebabnya mengapa Bapak sebelumnya sudah kirim terlebih dahulu. Maksudnya biar kalian sudah membaca terlebih dahulu materi itu. Kalian gak. Mana ada orang lain, ya? Tapi yang dikirim ke WA sudah dibuka, Kak? Sebelumnya sudah dibuka, Kak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Sekarang sudah bisa lihat. Oke, bagus kalau begitu. Sudah muncul, Pak. Sudulunya memahami sejarah agama. Jadi di dalam topik ini, tujuannya adalah agar mahasiswa paham bagaimana munculnya agama dan kemudian bagaimana kemudian agama bisa mempererat hubungan umat manusia. Jadi itu sudah kelihatan ya? Ada dua kata yang penting di situ harus dipahami. Inklusif dan eksklusif di judul itu. Sikap inklusif itu memandang positif perbedaan yang ada. Sedangkan sikap lawannya itu adalah sikap eksklusif. Tentu punya sesuatu yang berkata. Jadi membangun hidup berdama itu bangunan-bangunan adalah antara umat agama dan pemerintah. Terus kalau si perkulian lain, kita mengenai kerukunan itu berkaitan dengan umat beragama. Lalu apa yang dimaksud dengan umat beragama? Yaitu keadaan umat beragama melalui toleransi dan menghormati menghargai kesetaraan dan berjalanan dan dasarnya beragama. Jadi ada teknologi atau istilah-istilah yang akan membutuhkan dan pemerintah. Ini bisa juga di teori bahan itu mengenai andian magis. Nah ini sangat semuanya memang penting usul agama berpangkal dari yang ini oleh Kristen Jambi. Kalau kita baca di Urayan Taylor tentang mitos yang sangat penting mempunyai kemampuan yang ini. Taylor yang sangat menghormati di teori ini sangat konsen bagaimana manusia itu membangun berkah. Yang yang leger dalam manusia itu yang manusia itu banyak dikisamaan. Dan yang sangat berhasialis. Misalnya sedang menguat di atap di mana kulit hitam dan di putih sedang berisi konflik. Menurut Taylor sebetulnya manusia itu tidak ada perbedaan dari sisi dari si waktu itu. Jadi memang manusia itu pasal. Makanya manusia itu walaupun tinggal sangat berdaunan di benua Asia Amerika Eropa Australia ternyata yang sama. Cara pandang mereka terhadap ternyata sama. Cara pandang mereka terhadap ternyata sama. Mengapa sama itu adalah memang manusia itu memiliki perasaan yang sama terhadap perasaan yang sama terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu naturalis. Makanya menurut naturalisme di dalam teori itu bahwa dia manusia itu menurut kemudian manusia itu menurut kemudian manusia itu manusia itu menurut kontes yang ini terus mengalami agama itu juga memiliki rasul jadi sesama orang beragama pasal satu orang terus agama mengapa kontrol sosial karena agama itu menurut norma jadi ketika orang melanggar agama kemudian yang paling adalah agama itu berfungsi akan perdama jadi kalau orang agama di konflik menyalahi ajaran agama praktek dengan agama ada yang liberal ada yang moderat seperti sejak kalah jadi umumnya itu tidak toleran fanatik eksklusif dan residener contohnya kita memiliki percaya pada kebebasan dan kemudian memisahkan antara kemudian juga ada menolak agama dalam urusan negara selanjutnya agama dengan praktek yang jadi bukan agama antara radikal dan liberal itu agama kemudian perbedaan tergantung dari sebuah komunitas kemudian misi berumat beragama sah mayoritas dan minoritas mengikahi kerukinan dengan tinggi mengatakan agar berat sebang dan kong mengatakan kemanusiaan wilayah tetap mengatakan agar adat istiadat terus peningkat mengatakan bentukan negara dan sosial paling penting yang lokal ingat beberapa pelanggan mengatakan agama ini terus seperti yang kemarin sudah kalian lihat sendiri di dalam film yang bapak sampai kemarin ini sudah menyampaikan B.A ingin mengundang peranyaan dari kalian kalian jika kalau ada peranyaan halo tidak jelas belum masih berpikir berpikirlah kalian sudah mencatat beberapa bahan saya mau menanyakan ini mungkin ada yang sudah mau tanya silahkan tanya pak ya itu yang menarik pertanyaan bagus ada ada sebetulnya luri yang sama sehingga tidak ada manusia itu berkait kekuatan mereka macam-macam disebut Tuhan ada 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 lagi pertanyaan lain terima kasih Bedingung agama, kasih sebetulnya. Di agamaku, 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 kita beli dari sekolah, yang lain. Jadi, kita amal, kita jalankan sama-sama. Jadi, persenangan sebetulnya mengajak kita di situ. Ada lagi pertanyaan? Saya banyak. Berhubungan Awana authors, Pak. Ya, baik. Ini saya ingin tanyakan. Orang beragama sudah berat, Saya ingin menanyakan kesamaan manusia dengan apa? Ya sebetulnya karena di alam yang mengatur kehidupan manusia dengan kasus sebenarnya di alam menurutnya manusia juga sudah melampaui dalam tulangnya. Ada lagi? Silahkan. Halo. Halo. Tidak. Tidak. Paling tidak ingatkan bahwa untuk minggu depan caranya Bapak Akinah atau belum tidak tidak terlalu lama kami terlalu mahal juga. Sekali ini yang yang minggu depan ada saya saya Pak Drian sudah kita bawa di rumah di rumah banyak juga yang bukan asli orang kita dari sini terlihat bahwa banyak yang terlalu lama kita berkata dengan hal yang berkata terlalu lama kita berkata orang-orang 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 tidak benar yang kelompok di setiap mengganggu kebenaran dikaitkan budaya setelah setelah tiap-tiap suku yang tadi naturalisme itu sebutnya memandang manggu segera jadi yang saya mau tanyakan pengaruh yang seperti apa Pak maksudnya konteks dalam apa itu Pak ya jadi sebetulnya pertanyaanmu bagus saya hargai betul jadi sebetulnya kuburan orang Dayak itu bisa menjadi bukti antropologi bagaimana masyarakat Dayak dipengaruhi oleh berbagai agama yang pernah ada di sekitar hidup mereka jadi orang Dayak itu sebetulnya akomodatif jadi ketika dulu awalnya mereka membakar mayat yang disebut patunuan itu mereka dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan kita bisa melihat bagaimana agama Hindu sampai hari ini di Bali masih membakar mayat tapi kemudian ketika ajaran Islam ada di sekitar mereka walaupun mereka tidak menganun Islam tetapi mereka melihat wah kuburan orang Islam itu ada tanda-tandanya berupa nisan maka kemudian mereka mencoba meniru pola itu meniru pola itu dan itu artinya bahwa Islam mempengaruhi kehidupan mereka kemudian terakhir mereka dipengaruhi oleh agama katolik dan agama protestan maka di kuburan orang Dayak itu kita bisa melihat ada salib ada berbagai hal terkait dengan mahkam orang katolik orang Kristen dan yang menarik mahkam atau kuburan orang Dayak itu tidak mengenal agama jadi semua agama boleh dikuburkan di situ beda dengan di Pontianak ini contohnya di kuburan Islam mana bisa orang Kristen dikuburkan di situ di kuburan Kristen mana bisa orang Islam dikuburkan di situ bahkan di Jawa kita melihat ada salib yang dipotong bagian atasnya pernah kalian lihat itu kan? pernah pak itu contoh bahwa sebetulnya ketika orang salah memandang agama maka kemudian perbedaan itu menjadi menjadi lebih termanifestasi menjadi lebih muncul padahal menurut pandangan Taylor tadi itu dengan paham naturalistiknya sebetulnya manusia tidaklah seperti itu begitu jadi bapak sengaja pulang kampung kemarin itu untuk sekedar mengambil gambar-gambar yang ada di sana untuk menambah bobot bahan perkulian kita di sosiologi agama waktu tinggal beberapa menit tinggal 3 menit ada lagi halo pak saya Aziz Fido pak mau nanya lagi ya tadi kan dikatakan yang melalui pertanyaan tadi itu bahwa sebenarnya semua itu sebenarnya sama semua ajaran agama itu semuanya mengajarkan hal yang baik jadi kalau saya seperti ini pak yang menjadi apa ada perbedaan-perbedaan itu sebenarnya masalahnya itu ada pribadi manusia-manusia manusia-manusianya betul betul jadi bermula dari pribadi-pribadi tapi kemudian pribadi-pribadi itu jika pribadi itu punya pengaruh punya dianggap berkarisma maka pribadi itu mempengaruhi orang-orang yang apa menjadi pengikutnya maka jangan heran tiap-tiap orang kemudian berusaha mengembangkan pengikutnya maka kita melihat banyak laskar-laskar dan segala macam itu kan sebetulnya karena ada ada yang menjadi figur figur utamanya gitu jadi kadang figur utama itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana selanjutnya pemahaman terhadap agama itu dan persoalan juga di Indonesia orang kan malas membaca jadi pengetahuan keagamaannya itu sebetulnya rendah mereka merasa sudah beragama jika sudah berpakaian berpakaian agamis misalnya mereka sudah beragama apabila wajahnya ditutup menggunakan aksesori-aksesori agama itu sebetulnya cara memahami agama yang belum benar belum benar ada lagi sebelum kita tutup saya terus terang gembira berterima kasih kalian berkenan hadir mudah-mudahan saja apa rekamannya bagus jika rekamannya bagus nanti saya share tapi jika tidak bagus ya tidak apa-apa tapi yang paling penting saya berharap dalam mata kuliah ini karena ini kan mata kuliah untuk melengkapi pengetahuan kalian mengenai bagaimana kalian menjadi katekis atau guru agama agar kalian tidak tersesat ini bukan mata kuliah mayor ini mata kuliah minor tetapi bagaimanapun ini bisa menjadi modal kalian juga karena kadang-kadang kalau kalian sudah jadi guru nanti itu bisa jadi kalian juga mengajar mata pelajaran lain selain agama karena alumni-alumi kita itu banyak yang mengajar mata pelajaran selain agama anggap ya ini modal dan bahan-bahan karena ini online sistemnya bahan-bahan itu banyak di internet tetapi harus waspada juga dengan sumber bahan bacaan di internet jangan mengambil yang sangat radikalis ambil yang mengandung akademik yang muatan akademiknya cukup penting waktu masih satu menit ada lagi sebelum kita tutup saya berharap minggu depan kita bisa lebih baik lagi ya perkuliahannya pada jam yang sama hari Senin ya jam 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 kalian belajar tolong akan pertanyaannya lebih banyak lagi diajukan ke saya iya pak jika nanti materi ini ada di youtube silahkan kalian bisa cek kembali di youtube ya dan kehadiran kalian sangat saya hargai saya mengharap kalian sehat ya jaga kesehatan ya oke mas silahkan satu orang dulu memimpin doa sebelum selamat menikmati